Setelah Gonta ganti casing beberapa kali, akhirnya kita menemukan casing yang paling tepat untuk menggunakan radiator dengan tambahan VGA3 fan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung aja kita akan unboxing dan review casing PC Venom RX Genjiro. Oke, jadi ini adalah tampilan di saat pengirimannya, jadi cukup rapi dan tebal sih menurut saya. Oke, jadi dari segala keseluruhan boxnya, karena ngirimnya pakai gosen kali ya, jadi nggak ada yang lecet sedikit pun dari bubble wrapnya ya, tidak seperti kiriman sebelumnya ya, yang babak belur. Oke, jadi langsung aja kita buka, dan ini saya buka secara perlahan supaya nggak lecet gitu kardusnya, dan ini ada dual PC, bubble wrapnya atas dan bagian bawah, dan ini dia casingnya. Jadi, kipasnya sudah dapet 3 fan ya, yaitu ARGB yang bisa berubah-ubah warnanya dengan dipencet juga saya ada tombolnya. Oke, langsung aja kita keluarkan PC-nya, bukan PC ya, tapi ini casing PC dari dalam kardusnya. Oke, untuk ngeluarinnya ini butuh bantuan ya, kita nggak bisa sendiri ya, jangan main tumplekin aja terus tarik atas, sebenarnya bisa sih, tapi agak ngeri gimana gitu, lebih baik seperti ini ya. Nah, kan ngulus gitu ya ngeluarinnya. Oke, setelah itu kita buka yang namanya kardus putih, busa putih yang di atas gitu ya. Terus kita buka, terus jangan lupa bagian bawahnya sekalian ya, supaya bisa kita bongkar, dan ini, wah lengket ya, lengket dah pokoknya. Oke, setelah selesai kita copot, kemudian kita lepas dari sarung putihnya, yaitu plastik putih yang melindunginya. Pokoknya ini harus halus ya, membukanya jangan sampai dia lecet. Ini adalah tampilannya ya, wow, tampilannya keren banget, dan tampilan belakangnya putih ya, jadi luarnya itu putih semua, tampilan atas juga ada dust filternya, dust filter maksud saya ya. Oke, tampilannya putih hitam di sini ya, terus kemudian bagian tombolnya ada di sisi sebelah kanan, kalau kita lihat dari depan, dan di depan juga ada dust filter, dust filter, aduh ini bibir ya. Oke, kemudian kipas fan-nya ada tiga, dan itu ARGB, wow, keren banget ini PC-nya, dan di bagian dalamnya bisa kita tambahkan radiator, nanti kita akan pasang di sana. Oke, jadi ini tampilan dari tempered glass-nya ya, ini sebenarnya ada sesuatu yang spesial di tempered glass ini, saya pikir pintu ternyata buka, hampir saja terjatuh, itu ada apa sebutannya ya, frameless-nya ya, jadi ada framenya di tempered glass-nya. Oke, ini bagian dalamnya, ini bisa dipasang kipas atau radiator, tapi jangan taruh radiator di bawah ya, tidak baik. Dan tampilan belakangnya seperti ini, di sini juga ada sesuatu yang berbeda, dan bagian atasnya ini ya berlapis-lapis ya, jadi bagus sih, tapi nanti harus dilepas, kalau misalnya kalian masang fan ya, lebih bagus. Tampilan belakangnya ya, atau bawahnya di sini tempat power supply dan hard disk, mode hard disk 2 dan SSC 2, jadi totalnya 4. Oke, kemudian di samping bagian sini ya, ini untuk manajemen kabelnya bagus, termasuk power on-off-nya ada di pinggir, jadi nggak ngeganggu ya, kalau menurut saya di pinggir itu bagus. Dan ada pintu Doraemon, pintu kemana saja di bagian belakang sini. Jadi kita tidak akan kehilangan untuk nyopotin itu ya, biasanya ceklek, terus kemana tutupnya gitu ya, hilang jadi bolong, sekarang aman. Oke, ini adalah tampilan depannya, kipas fan yang tiga, dan dalamnya ini yang saya akan taruh radiator di sini nanti. Gimana cara pasangnya, wah itu udah rahasia pabrik nanti kita pasang pokoknya. Oke, ini adalah spesifikasinya, sudah USB 3 ready pastinya di sini, kemudian untuk fan-nya support yang 14 cm dan 12 cm, kalian tinggal pilih sukanya yang mana. Kemudian untuk radiator di bagian atas itu bisa sampai maksimal 240 mm, dan bagian depan hingga 360 mm, dan bagian belakang 120 mm, dan punya saya 280 mm, jadi muat di bagian depan. Kemudian ini adalah spesifikasi lengkap, di sini yang saya incar sebenarnya hanya panjang VGA 360 mm, dan untuk radiator di depan ya, yang pasti ya, jadi bisa kita pasang semua tanpa bentrok. Dan logonya keren, andai ini nyala lebih keren lagi ya. Oke, jadi inilah video unboxing yang menurut saya ini keren banget, pokoknya nanti kita akan review, kita pasang semua bagaimana performanya, apakah lebih bagus dari casing-casing sebelumnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, bagi yang mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi video, harganya cuma 400 ribuan, dan sudah dapat 3 kipas RGB. Yang sudah nonton sampai akhir, bantu saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat VizTV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.